Selamat datang di ZaraNet Ini adalah channel youtube Untuk membahas tentang warnet Mikrotik, hotspot dan lain-lain Silahkan klik tombol Subscribe agar tidak ketinggalan Informasi, terima kasih Oke selamat malam semua Saya Rifai Uchiha Kemarin kita sudah membahas Bagaimana caranya merubah CPE 220 Versi 3 menjadi OpenWRT Sekarang adalah Kebalikannya dari hal tersebut Yaitu mengembalikan CPE 220 versi 3 Versi OpenWRT Kembali ke versi TP-Link Cara ini juga bisa dilakukan Untuk versi lainnya Bukan hanya Versi 3 saja Atau misalkan untuk OpenWRT Jadi Untuk CPE 220 saja Maksudnya gitu Jadi untuk Untuk OpenWRT lainnya Juga bisa dilakukan Metodenya sama Hanya saja Frameware-nya yang berbeda Sesuai dengan Router kalian Jadi yang pertama Kita disini karena Menggunakan CPE 220 versi 3 Jadi kita Swipe Google CP 220 Versi 3 Terus masuk ke TP-Link Seperti ini Ini CP 220 versi 3 Kita Untuk download Frameware Kita masuk ke Support Nah disini Karena saya menggunakan CP 220 versi 3 Jadi pastikan kalian Mendownload sesuai Dengan versi kalian Disini sudah CPE Jadi disini Versi 3 Kalau misalkan kalian Menggunakan versi 2 Versi 2 Versi 1 Versi 1 Atau misalkan Router lain Bukan CPE 220 Silahkan sesuaikan Frameware-nya Saran saya Dalam mendownload Frameware Atau Mengembalikan Dari OpenWrt Ke TP-Link Kalian Harus Bukan harus ya Saran saja Download Frameware Paling lama Ini Kita ke bagian Frameware Kita download Frameware Versi paling lama Jadi Makin ke atas Versi baru 2018 Bulan 10 Ini 2018 18 bulan 2 Ini 2017 Bulan 12 Oke Jadi Paling lamanya Adalah ini Kita download Yang paling lama Karena Ada kemungkinan Kalau misalkan Versi baru Yang terbaru Bisa jadi Gak bisa Kemungkinan Ada yang bisa Ada yang gak Biasanya Kalau misalkan Versi paling lama Besar kemungkinan Sangat berhasil Oke Kita download dulu Frameware Ini sudah Download Kita sudah Download Buka Oh iya Bagi kalian Yang belum Download FTP server Ini dia Seperti ini Silahkan download Di situs resminya Atau misalkan Search google FTP 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 Ada yang versi 32 bit Ada yang 64 bit Sesuaikan dengan PC Atau misalkan Sama 32 bit Gak ada masalah Mungkin windows saya 32 bit Jadi saya download Yang versi 32 bit Kalau misalkan Kalian tidak ketemu Di google Nanti saya Sudah siapkan Link downloadnya Di deskripsi video Nanti kalian bisa Download disitu Nah ini Yang kita download tadi Kita pindahkan ke Satu folder yang sama Dengan Folder FTP Biar gampang Kita sebut FTP saja Ini sudah ada recovery Ini Kita delete Atau Nanti saya hilangkan saja Ini ya Sebagian saya upload Ini karena Emang Tadinya tidak ada Ini Buka saya Coba tadi Ini kita Abus dulu File yang ini Fileware Dari teling Teling asli Kita ganti Namanya menjadi Recovery bin Mungkin di pc Kalian Tidak ada No kata bin Karena tergantung Settingan folder PC Bisa jadi Hanya recovery Saja Cirinya Lihat di File lainnya Seperti Ini Belakangnya ada Lc Berarti Settingan windows Kalian Foldernya Melihat Extensi File Jadi Harus Diisi dengan Letwin Kalau misalnya Di eksis saja Tidak ada Eksinya Berarti tulis saja Recovery Seperti ini tulisannya Recovery Pakai Y Oke Seperti ini kan Ini Close saja Sebelum itu Pastikan pc Ganti kalian Ganti kalian Ganti Lan 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 Menjadi 192 168 192 168 0 100 Tapi beberapa TV link Ada yang 192 168 0 66 Oke Biar gampang Kita input Saja Dua 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 IP Tersebut Di Lan Settingan lan Kita input Dua 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 Klik Ini Properties Kan Biasanya Disini Kita Gantikan Biar Gampang Kita Dua 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 Jadi Klik Ini Advance Terus Add Ini Masukkan 192 168 0 66 Karena Beberapa Cp Link Ada yang Menggunakan 066 Untuk Recovery Ada juga Yang Menggunakan 0 100 Seperti Cp Ini 192 168 0 100 Add Oke Jadi Ada Ada Dua Klik Oke Oke Lagi Oke Oke Close Aja Nggak Bapak Sekarang Buka FTP Yang Ini Setelah Terbuka Seperti Ini Kita Hanya Perlu Klik To Eh Teken Tombol Reset Boleh Tombol Reset Yang Ada Di Di Lan Ya Power Power Lan Itu Biasanya Berapa Router Tp Link Ada Tombol Reset Via Lan Atau Bylan Jika Tidak Ada Kalian Reset Di Tombol Routernya Disini Karena Router Cp Saya Ada Di Atas Dan Tombol Reset Vialan Ada Di Warnet Jadi Saya Tinggal Dulu Ini Saya Melakukan Klik Klik Tombol Reset Nanti Video Ini Akan Saya Skip Kita Hanya Perlu Menekan Tombol Reset Perkiraan 5 Detik Sampai 10 Detik Oke Saya Tinggal Dulu Untuk Menekan Tombol Reset Pada Router Atau Pada Tombol Reset Pada Lan Oke Guys Saya Sudah Kembali Ternyata Setelah Saya Coba Reset Berdasarkan Lan Tombol Reset Di Lan Itu Tidak Bisa Saat Menggunakan Frameware Open WRT Seperti Ini Karena Tidak Bisa Kan Tidak Mungkin Saya Naik Ke Atas Untuk Menekan Tombol Reset Cp 220 Jadi Solusinya Kita Menggunakan Cara Software Win S.C.P Software Win S.C.P Ini Close Dulu Ini Kita Close Ini Nggak Usah Di Close Ini Minimash Minimash Nah Ini Saya Sudah Download Software Win S.C.P. Jika Kalian Belum Download Silahkan Download Di Google Atau Silahkan Baca Deskripsi Video Untuk Download Ini Saat Saat Melakukan Pengembalian Dari Open WRT Ke Tf Link Saya S.C.P.Win S.C.P.P Ada Kemungkinan Kalau Kayak Gini Bisa Break Kita Tapi Nggak Ada Masalah Kita Coba Ya 192 Ini Adalah IP Dari C.P.E S.C.P.E Kita Beri Nama Recovery Tadi Kan Sekarang Kita Upload Ke Router Menggunakan Win S.C.P. Di Folder TMP Nih Kita Drag Seperti Ini Nah Ini Ada Disini Saya Punya Script Cara Ini Ada Kemungkinan Bakalan Jadi Break Rusak Tidak Rusak Sih Tapi Break Gitu Terminal Ulangi Lagi Router Break Artinya Router Mati Nggak Bisa Dinyalain Tapi Masih Detect Lewat Lan Jika Kita Reset Oke Nggak Ada Masalah Karena Saya Males Jika Harus Naik Ke Atas Mudah Beransi Setelah Break Ini Bisa Di Reset Lagi Dari Lan Karena Sudah Tidak Menggunakan Open WR Tadi Intinya Biar Kayak Gitu Aja Kalau Nggak Break Ya Syukur Kalau Break Ya Break Ya Nggak Masalah Oke Biarkan Sampai Terjadi DC Kita Coba Ping Ping Defoul TP Link Adalah 192 Titik 0 Titik 254 Strip Terjadi DC Router Melakukan Reboot Kita Close Close Aja Ini Close Aja Dah Ping Ya Ping 192 Titik 168 Titik 0 Titik 254 Strip T Nah Kita Coba Ini 26 Berarti Kan Udah Nggak Bisa 0 254 Oke Router Sudah Break Ini Kalian Pasti Panik Kalau Router Terjadi Break Seperti Ini Kalau Saya Sih Sebenarnya Nggak Terlalu Panik Nau Kan Lihat LAN Connect Nggak Connect Connect Lagi Nggak Connect Kita Berarti Kembali Ke Cara Pertama Cara Kedua Tadi Gagal Kan Cara Menggun Apa Tapi Kalau Misalnya Kita Nggak Melakukan Cara Yang Kedua Ini Biar Router Break Seperti Ini Dia Nggak Nggak Bisa Kayak Gini Jadi Kalau Misalkan Saran Saran Saya Nggak Perlu Pake Cara Kedua Ini Dah Kalian Modal Naikat Naik Tower Tekan Tombol Reset Gitu Kan Ini Kalau Saya Agak Malas Gitu Ini Malam Sudah Malam Sudah Jam 11 Malam Jadi Saya Coba Menggunakan WCP Ternyata Break Router Tidak Bisa Diakses Lihat Ini Perhatikan Ini Ini Ciri-ciri Break Jadi Dia Si Router Mau Nyala Nggak Bisa Mati Lagi Mau Nyala Nggak Bisa Mati Lagi Tandanya Break Kalau Misalkan Rusak Beda Lagi Kalau Rusak Nggak Akan Kaya Gini Nggak Akan Connect Nyal Connect Kalau Rusak Itu Mati Routernya Nggak Bisa Nyal Sama Sekali Nah Ini Namanya Break Jadi Kita Hanya Perlu Unbreak Berarti Menggunakan Cara Yang Pertama Kita Kembali Ke Cara Yang Pertama Tapi Saya Mau Coba Lagi Reset Via LAN Reset Lagi Lewat LAN Mudah Mudahan Bisa Tanpa Harus Naik Tower Karena Dengan Begini Kan Kita Sudah Terlepas Dari Free Open WRT Kan Kita Coba Saja Ya Saya Kembali Ke Warnet Untuk Melakukan Tekan Tombol Reset Via Oh 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 Iya Ini Agak Lupa Sebelum Menekan Tombol Reset Ini FTP Kembali Kita Hidupkan Lagi Ya Ini Kan Sudah Ada Tadi Frameware Kita Hidupkan Lagi Tadi Pastikan Ya Kabel Sudah Ada Di Yang 100 Ada Yang 006 Ada Oke Biarkan Seperti Ini Saya Akan Menekan Tombol Reset Nya Sampai Terima kasih. 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 Terima kasih.